Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di channel saya Soulmate8910 Sekali ini saya akan membacakan Prediksi cinta untuk Jodhia Pisces Di bulan Minggu ke-2 Minggu ke-3 bulan Mei 2021 Saya cover dulu kartunya ya Sebelumnya Minalah di maaf lagi Mohon maaf lahir nombatan ya Semesta Tolonglah Berikan saya 10 kartu Untuk kembatan Prediksi cinta Di Minggu ke-3 Untuk Jodhia Pisces Bulan Mei 2021 Pisces 10 kartu Pisces Satu Dua Tiga Empat Lima 6 7 8 9 10 oke he's just oke ada 10 kartu disini dengan bottom of the deck nya ada 2 of sword ya 2 pedang bisa melihat disini yang pertama ada kartu 6 of 1 yang kedua ada dead yang ketiga ada 7 of cups yang keempat ada page of sword yang ketiga ada 3 of cups yang keempat ada the lovers yang kelima ada temperance yang keenam ada 7 of sword yang ketujuh ada knight of cups yang kedelapan ada queen of cups halo biscus apa kabar oke di 6 of 1 sini sepertinya kamu sudah siap untuk datang kepada pasangan kalian untuk menawarkan hubungan yang spesial ya karena kalian sudah merasa menang atas perterungan kalian di beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu dengan pasangan kalian ini ya kalian sudah menggenggam kemenangan atas kalian merasa memiliki seseorang ini sehingga kalian sudah siap melepas diri dari situasi stagnansi ya terhadap masa lalu kemudian kalian mulai bertransformasi karena disini ada dead ya dead ya yaitu kalian sudah mulai sepertinya kalian disini ada yang sudah memiliki pasangan desmi atau kalian sudah menikah atau bisa vice versa kalian sudah kalian sedang menjalani hubungan terpatri atau kalian punya pasangan sudah punya pasangan sudah menikah namun kalian ini meninggalkan hubungan kalian karena ketidakbahagiaan atau kalian merasa sudah salah dalam hubungan ini dan memang kalian tidak bahagia kemudian kalian menemukan seseorang yang cocok untuk kalian dan kalian mulai mengatur sebuah pilihan ya untuk antar melepaskan dan menjalin hubungan baru ya kalian mulai bertransformasi menyambut diri baru diri baru kalian kalian punya harapan yang tinggi tentang satu hal ya kalian ingin mewujudkan mimpi-mimpi kalian kalau kalian ingin berbahagia kemudian kalian sudah mulai setting ya sudah mulai mengatur rencana untuk menata masa depan kalian secara finansial secara apa dalam hubungan percintaan finansial dan aset-aset kalian untuk masa depan kalian ya jadi kalian sudah memiliki pilihan yang tepat sepertinya begitu ya dan kalian ingin mempersiapkan sesuatu berupa finansial atau rumah ya tempat tinggal ya menyediakan itu semua untuk bisa kamu dapatkan seseorang yang sudah tertanam di hati kalian ini menjadi harapan-harapan dan impian kalian untuk berbahagia untuk menemani kalian di kehidupan dunia akhirat ya semangat kalian begitu antusias ya kalian sangat antusias dengan seseorang ini ya kalian sudah siap menebas tali yang ikatan yang toksik kemudian kamu ingin mempersilahkan diri kalian untuk maju kepada hubungan yang sudah menjadi pilihan kalian ini ya beberapa dari kalian mungkin kalian lebih tua dari pasangan kalian ini dan kalian memiliki pasangan yang lebih muda ya atau ini bisa vice versa ya artian ini adalah umum ya jadi bisa saja ini adalah pasangan kalian atau kalian sendiri kemudian di three of cups kenapa saya bilang lebih mudah orang yang kalian impikan ini adalah harapan kalian kalian harus memwujudkan beberapa hal dalam segi finansial dan aset-aset perumahan atau lain sebagainya ya untuk mencapai tujuan anda kepada seseorang yang kalian cintai ya disini karena ini adalah ada seven of cups ya kemudian di page of sword kalian sangat antusias kepada seseorang ini nah kalian sementara sedang menahan keinginan kalian dan seseorang yang menjadi pasangan kalian ini adalah orang yang lebih muda dari kalian mungkin ya kemudian di three of cups saya melihat ada kebahagiaan bersama sahabat ya mungkin seseorang ini adalah orang ketiga yang bisa kalian jadikan sahabat ya bukan cuma pasangan doang tetapi pasangan yang serasi yang bisa bertukar pikiran bisa mengimbangi kalian bisa mengerti kalian bisa peduli ya kepada kalian ya mungkin ini adalah seseorang yang kalian temui di lingkungan pertemanan ya dalam sebuah instansi ya kemudian atau di tempat kerja kalian ya dan kalian bisa bersahabat kalian bisa berteman bisa bahkan bisa menjalin hubungan yang lebih baik karena diawali dengan pertemanan dahulu ya kemudian disini ada di lovers saya melihat kalian sangat bergairah dengan orang ini namun ada sesuatu yang membelunggu di hati kalian pernah kalian belum melepas orang pasangan kalian untuk mendapatkan orang ketiga ini dan kalian melihat sepertinya seseorang yang kalian harapkan ini serang dituntun ya untuk mencari kejelasan dalam hubungan kalian jadi dia belum mengarah ke kamu dia sedang mengarah kepada tuntunannya dia ya mungkin secara spiritual dia mencari kejelasan atau mencari jawaban apa hubungan ini bisa dilanjutkan atau dihentikan ya namun dia tetap memiliki gairah kepada kalian dia tetap memiliki apa ya pilihan kepada kalian pilihan latinya adalah kalian cuman disini dia terlalu banyak mendengar masukan-masukan atau nasihat-nasihat dari tetapi dia bisa ya dari luar tapi dia bisa mengembangi karena dia seseorang yang dewasa juga walaupun dia sedikit kekenakan-kenakan atau lebih mudah dari kalian tetapi dia bisa memahami mana masukan yang baik dan mana yang masukan yang tidak bermanfaat untuk dia pilih atau didengarkan ya karena disini ada gairah atau kemistri yang sangat kuat dengan kalian ya oke kemudian di temperance dia sedang mempertimbangkan dia sudah berang mengancang-gancang tentang hubungan kalian ini ya namun perjalanannya masih panjang karena dia harus menilai kalian secara dalam detail secara detail supaya dia bisa memastikan bahwa kamu adalah yang dikirim Tuhan untuk menemani hidup dia di masa yang panjang ini oke kemudian di screen of sword beberapa di antara kalian ini adalah memiliki hubungan selain pasangan kalian ini jadi kalian masih mempertimbangkan antara dia dengan pasangan kalian yang baru mungkin ya kalian sedang mempertimbangkan kemudian kalian harus berbohong gitu menutupi simpanan kalian ini karena kalian masih mempertimbangkan jadi kalian cenderung memanipulasi ya memanipulasi situasi dan keadaan supaya kamu karena kamu ingin tenang dalam berpikir dalam mengambil keputusan memilih yang mana yang tepat untuk jadi kalian ini ingin meninggalkan hubungan satu hubungan untuk mendapatkan seseorang yang sudah kalian pilih tetapi ada orang baru lagi yang sedang kalian dekati jadi diantara orang baru dengan orang yang anda fokuskan ini ya sedang kalian pertimbangkan ya karena ada sebuah masalah yang mengguncang hubungan kamu dengan orang ketiga sehingga kamu menghadirkan orang keempat lagi sementara kamu belum bisa melepaskan orang kedua ya atau pasangan kamu oke kemudian di jadi kamu cenderung memanipulasi ya mereka berdua orang-orang baru ini ya agar agar kamu bisa bertahan dalam rencana-rencana kamu agar kamu bisa berproses dalam penentuan mana diantara mereka berdua ini yang akan kalian pilih setelah kalian menyelesaikan masalah problem kalian dengan pasangan kalian saat ini ya atau orang yang berada dalam hubungan resmi dengan kalian saat ini atau istri kalian mungkin atau suami kalian kemudian disini di knike of cup saya melihat kamu ingin datang kamu ingin meminta maaf kepada seseorang mungkin ini adalah orang ketiga ya kamu menawarkan hubungan baru dengan dia namun disini belum ada respon yang membuat kamu bingung dan kamu sering kepo-kepoin dia lewat medsosnya dia mungkin ketika kamu rindu ya kamu ini menemukan satu jawaban dari mungkin statusnya dia ya siapa tahu ada yang dia posting itu berkaitan dengan kamu ya kamu mencari jawaban dari situ ya fokusnya kamu itu sekarang di dia walaupun ada orang tempat ya yang sedang kamu fokuskan juga ya kamu sedang memantau perkembangan mereka melalui medsos ya jadi sampai disini kalian berusaha untuk bertemu dengan seseorang yang kalian harapkan namun kalian tetap menjaga kesimbangan agar kamu bisa stabil dalam beberapa hubungan ini sebenarnya ada kegoisan ya kalian cukup egois ya dalam karena kalian memanipulasi beberapa orang dalam apa ya rencana kalian dalam harapan 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 kalian ya namun itu adalah hal yang wajar ya karena kalian harus kalian sudah berpengalaman kalian sudah menjalani proses hubungan yang sulit jadi wajar jika kamu menghadirkan orang ketiga dan keempat untuk kalian nilai ya lebih apa ya lebih dalam agar nanti jika kalian nilai nanti orang yang kalian pilih ini adalah orang yang tepat untuk hidup dengan kalian dalam jangka panjang bahkan untuk simur hidup oke oke cukup sekian dan terima kasih ya dalam pembacaan ini semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati